selamat menikmati 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 Jadi walaupun enggak pasti enggak bisa bayar betul-betul kalau kita tahu. Boleh kita itu. Ada lagi yang kita langsung menurut yang menurut sepatu diri. Jadi makan makanan yang mempunyai bau yang tidak sedap. Ya kalau kita makan makanan, wahan yang bau yang tidak sedap, yang tidak bisa segera bisa dihilangkan. Lebih baik, jangan pesawat jemahat. Karena dia diperlukan, bukan orang-orang saja. Alhamdulillah, orang-orang tadi yang siapkan kotor atau orang yang memakai pakaian yang kotor. Bukan di najis. Jika ber najis, sudah jelas, enggak boleh. Seperti kemungkinan promesinya, tidak perlu masak dulu. Masak, bukan masak itu, bajunya itu kan kotor itu bukan di najis. Jadi kalau dia itu pergi kufal atau mati, ganti baju itu enggak buku. Ganti baju itu enggak buku. Ganti baju itu enggak buku, enggak buku. Itu di baju, enggak buku. Sudah, nanti kalau dipasangkan diri selama-jamaah, pakai baju dapur yang dia pakai. Nah, itu kan baju bau yang tidak sedap. Ini penting menggabung orang atau jutaan orang. Ini penting menggabung orang di masjid persoalan dengan bau. Dengan penolaknya atau dengan bau. Atau, penggabung orangnya, promesinya muncil ya. Menggel, menggel, menggel. Menggel, 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 menggel. Nah, itu kalau ditolak, nanti tak beru. Tapi jangan terus-terusan begini. Tadi lah penggabungannya sebelum sholat namaah. Sebelum-belum tidak itu. Eh, kalau disusahnya, jadi gak salah-salat namaah. Paklu wakilat yang dihati-hati wakilat. Semua yang disebutkan ini dihitung, dianggap sebagai utuh syarahi. Apakah utuh syarahi artinya alasan yang diperolehkan oleh agama. Yesusululisalihihi memperolehkan bagi orang yang punya Al-Uzul tersebut. Diperolehkan atau penghubungan agama. Oleh, ya tidak, al-deruswah berjamaah. Ada lagi hadis, riwayatnya, wa'al-iwa muslim. Anjawirin r.a.w.t. Nabi Yusuf s.a.w. Siapa orang yang makan bawang putih? Bawang putih ya. Ini kan bawang putih, baunya itu ya. Bayi ini menyengat itu. Semuanya orang suka bau bawang putih. Apalagi entah ya. Wagi sawi itu yang disebut dalam hati bau putih. Karena yang ada bawang putih itu bau putih. Pasti enggak ada yang suruh ya. Jengkok enggak ada yang. Lalu karena waktu itu ada yang punya orang putih, orang-orang yang punya orang putih, orang-orang yang punya orang putih. Yang ada orang putih bau putih. Nah, kalau yang disebut bawang putih, bukan arti yang lainnya yang boleh. Wagi sawi itu, dan dikiaskan lainnya bawang putih. Minal hadal, alai, daripada segala macam. Kata-kata ini, Paliaktazin itu orang yang baru, orang yang makan bawang putih. Jadi kan bawang putih, makan bawang putih, enggak bisa segera diinang. Maka Paliaktazin, apa yang Paliaktazilan itu? Harus jauh. Paliaktazin adalah lebih jauh. Jangan deget-dget. Jadi jangan tahu masjid Allah. Jangan. Sholat sama. Paliaktazin, kita jauh. Jangan jauh. Masjid kita. Jadi jauh. Kita jangan sholat. Jangan, Dan walaikat lebih baik, maka dia tenuk dirumah. Sebenarnya sholat tidak. Perbicaraan. Ya ini lah. Jadi betul. Tidak ada yang menunjukkan. Atau ada yang menunjukkan. Kemudian kita lakeakan, Suruh Tumayak Tadimi Sarat Orang yang Boleh kita Jadikan imam Sarat 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 sahnya orang Bagaimana Suruh Tumayak Tadimi Orang yang Mayak Tadimi Sarat orang yang boleh diikuti Maksud diikuti Jadi Apa yang kita lakukan Lah berda bi-maryak Wajib orang yang menjadi imam Soalan Wajib mengenungi Sarat-sarat tertentu Aksaluhad Kebanyakan Sarat ini Misb Apa Misb Kebanyakan Sarat ini Misb Kematik Kematik Apa yang kita lakukan Asap Akanal Dibam Yang sesuai dengan Keadaan mahmud Sesuai dengan keadaan mahmud Jadi Sarat Ibu itu Saratnya itu Relatif Sesuai dengan keadaan mahmud Yang sesuai dengan keadaan mahmud Wajib Langis Sampai mahmud Kesimpulannya adalah Sebagai Satu Sarat Orang yang boleh kita ikuti Jadi Allah Ya'ala mahmud Kita ikut Laha Solat Makhmud Sarat Sarat yang pertama Orang yang ikuti Tadi Dib Dib Apa yang Dib Makmum Ya Maka Makmum Dib Yang Sampai Makmum Itu Ya Tidak tahu Put Laa Solat Solat Laim Ini Batal Solat Imam Apa Artinya Makmum Ibu Tahu Kalau Imam Ibu Solat Kesah Imam Ibu Solat Kesah Makmum Ibu Yakin Makmum Ibu Tahu Kalau Imam Ibu Ibu Solat Kesah Tahu Atau Kepali tahu Jatakit Adeta Ibu Atau Yakin Atau Yakin Kalau Makmum Yang Diikuti Solat Benar Saya Yakin Kalau Saya Yakin Solat Nggak Benar Saya Ikutin Moga Bisa Jadi Yang Pertama Makmum Ibu Harus Tahu Tahu Kes Atau Meyakini Imam Yang Diikuti Solat Benar Kalau Memang Kita Ragu Ragu Atau Kita Tahu Memang Solat Nggak Benar Masa Aja Diikuti Ya Tentu Di Sini Maksud Sesuai Dengan Keyakinan Yang Mahmum Karena Kita Mengikuti Malham Shabhi Gini Kalau Kita Mengikuti Malham Shabhi Berarti Yang Kita Yakin Imam Yang Sama Seperti Malham Kita Tapi Tapi Kalau Seandainya Imam Yang Mada Anabi Dia Baca Pateh Tidak Baca Bismillah Alham 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 Saya Mengikuti Maksud Menurut Keakinan Saya Kata Maksud Bismillah Adalah Satu Diantara Ayat Suatu Maksud Maksud Sebentar Pateha Ini Belum Punya Sholat Orang Yang Sholat Pateh Kurang Berarti Sholat Gimana Nah Eh Jadi Sini Maksud Jadi Saat Sahnya Imam Yang Dihuti Harus Sesuai Dikendian Cina Saya Saya Jakin Sholat Imam Binti Tapi Kalau Saya Gaya Karena orang yang tidak baca bismillah menurut Imam Shabbi, oh tidak boleh Itu, itu mempaksudnya Nisbi, sesuai dengan keadaan mahmum kecuali, kalau sesama dia Mahmumnya Anapi, Imamnya Anapi, memang menurut kalangan mereka walaupun tidak baca bismillah tetap sama Tetapi, kalau mahmumnya Anapi, menurut meyakinkan saya, orang yang tidak baca bismillah berharga Itu, Allah, Allah, yang aneh, 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 yang aneh Bukan artinya batal masalah yang lain, batal masalah yakin, ya itu juga batal, bukan, maksudnya itu Maksudnya, si mahmum ini meyakinkan Imam yang diikuti itu sholatnya benar-benar menurut matahab, ya itu Di sini, lihat, misal dulu contoh, ini bukan masalah bismillah, ya Misalnya, jawabannya, ayat kita tidak senang, seseorang berseijnihan, ijnihan masalahnya, masalah jihad kita, ya Kalau ada dua orang, ada di suatu tempat, di mana berbicara tidak tahu mana bismillah Ya, kalau ada masjid yang menolak, tidak tahu, ya, sepatanya ada ini, ya Kita sholat di otak, kalau ada di otak, tidak ada bismillah itu, maka bismillah tidak tahu Kita di suatu kota apa yang memang tidak ada bismillah, ada seseorang Itu sebelum sholat, harus di jihad, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak Itu juga itu, dua orang tidak tahu al-gibla, nah, sebelum sholat harus di jihad dulu Menurut saya, di jihad itu, menurut yang salah, giblahnya di otak, bedanya beda, Smash Fuck that, pada kelut minuman, al-gibla, di jihad, gue direkati, nama-nama apa Dua orang yang berjihad masalah, mana al-gibla, dua-duanya berbeda Yang satu mengatakan gilatnya kesono Yang satu mengatakan gilatnya kesini Nah, malah yang itu ayah Tidak boleh yang satu jadi imam Yang dua, yang satu jadi imam Ada di suatu keempat Orang berdua Sedangkan dua-duanya ini Tidak tahu anak Dibatkan sebelumnya solat Dibdian dulu Ini ada yang saya ingat Dari yang satu mengatakan Hasil mustih hatnya Yang satu hasilnya Tidak boleh yang satu jadi imam Tidak boleh yang satu jadi imam Kenapa tidak boleh? Karena kalau saya jadi ke dia sebagai imam Menurut saya itu tidak bisa salah Kan tidak harus yang baik Duitnya juga saat saya jadi imam Yang satu jadi imam Tidak boleh Kenapa? Karena menurut dia Gila itu salah Menurut saya disini kan gak bisa Tidak boleh kalau memang Tidak ada sama ya Nah ini yang dimaksud Salat yang pertama Seorang panggung itu harus sehiraman Sehiraman dengan imamnya Kalau dia ibu ya Ibu imam yang diikuti salah Nah itu sama seperti itu tadi Menurut imam yang saya ikuti Bismillah itu adalah ayat Pertama daripada selalu Bakhak dikenau yang pertama Bagi orang yang panggung Bismillah Karena padahal Pertahannya kurang Kalau dia imam Balibata-bertah Pertahannya kurang Berarti kasar Tidak boleh. Orang yang seperti itu. Tidak boleh. Ketua itu itu sesama dia. Kenapa di sini tidak boleh satu mengikuti yang satu mengikuti? Dia berjalan di rumah. Dia berjalan di rumah. Alasannya karena setiap satu dari rumah. Yang satunya salah. Ya, benar. Nah, salah-salah tadi masalah pada yang benar. Yang salahnya benar. Masalah menghadap biblatah. Tidak ada biblatah. Wa anta sholatah wilatil. Kalau tidak boleh. Bahwa sholatnya imam bukan dengan alam. Seperti hasil dihantiknya. Sholatnya tidak benar-benar. Itu gitu ya. Itu masalah yang terjadi. Jadi harus sama-sama seirah. Saya yakin dia itu sholatnya benar-benar benar-benar benar-benar. Nah, itu yang pertama ya. Saran yang kedua. Allah yang guna umian, walau kari-kari. Jangan sampai imamnya itu orang umian. Apa umiannya itu bacaannya tidak benar? Dengan imamnya bacaannya benar-benar. Imamnya bacaannya tidak benar. Sedangkan ma'umnya bacaannya tidak benar. Sedangkan ma'umnya bacaannya tidak benar. Nah, tidak boleh. Kecuali kalau sama-sama. Oh, imamnya memang tidak benar bacaannya. Nah, ma'umnya begitu. Sama, boleh. Eh, tapi kalau ma'umnya bacaannya yang benar, imamnya tidak benar, tidak boleh. Nah, sama apa yang saya katakan. Maksud bacaannya di sini, bacaannya berukun. Tidak ternyata. Tidak. Maksud dengan bumi. Yang maksud dengan bumi di sini, bukan yang tidak bisa banyak, bisa tulis. Bukan. Mantel bahayah, tapi ini adalah apa-apa dengan orang yang tidak bantu. Yang tidak benar bacaannya. Bukan. 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 Sedangkan ma'um, ada yang benar-benar bacaannya. Tidak. Bukan. Bihai suyuh hilu. Bikiru adihnya ikhmaran. Sekiranya, Bacaan ma'umnya itu rusak. Rusak. Iqmaran. Bukan. 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 Orang yang benar bacaannya itu jangan sampai hurufnya kurang, atau hurufnya lebih, atau tasdibnya kurang. Patehah itu ada 150, ada 155, kurut patehah itu 155, kalau kemarik yauddin dibaca pendek Kalau kemarik yauddin berarti 150 berapa? Jadi gak boleh kurang, gak boleh Kalau saat ini imamnya ini, bacaatnya gak betul sehingga menyebabkan kemariknya itu berkurangan, gak betul Atau tasdib, tasdib itu ada 14, tasdib di luar padanian ada 14, kalau saat ini kurang bazirah itu ada 18 Seperti Al-Rahmanirahil lagi banyak Allah, 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 Allah Itu kan karitas di dunia Iyakana hukum, iya kan abu Iyakana hukum Dengan makmumnya bisa baca Iyakana hukum, imamnya Iyakana hukum, kan? Ga bisa, kan? Bersama-sama Makmumnya yang membacaannya Iyakana hukum, imamnya Iyakana hukum, sama-sama Kalau makmumnya lebih pinter daripada imam Iyakana hukum Baik kan al-muktani mislah hukum Kalau memang muktani itu Makmum, kalau makmumnya yang sama Seperti ini, mah ga ada orang Yang munggir sama-sama, sama-sama gitu Ya terkira hukum Mampil hafat, maka salah satu Bisa memiliki yang lain Masyaratnya ketiga Al-Layakun Al-Qa'atah, wal-muktani Jangan sampai Makmumnya Makmumnya apa? Himamnya di sini Makmumnya perempuan Makmumnya laki-laki Ini katakan pada saat ini Yang boleh itu Yang punya makmumnya perempuan Makmumnya laki-laki Atau himamnya laki-laki Makmumnya laki-laki Kalau himamnya perempuan Makmumnya Laki-laki Makmumnya Baik kan al-muktani Ayatolim rohata Kalau memang yang ngikutin perempuan Sama perempuan Ya tak tidak Boleh yang satu jadi imam Yang satu jadi imam Sama-sama perempuan Makmumnya 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 Laki-laki 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 Makmum itu Beriakinan Atau Makmum Imam itu Soalnya benar Makmum Yang keduanya Saratnya Saratnya itu Jangan sampai Imamnya itu Tidak bisa baca Bagaimana bisa Bagaimana bisa Nah yang ketiga nya Jangan sampai Imam punya yang Berupuan Makmumnya Laki-laki Jadi Harusnya Bersama-sama Mampang Antara yang Bersama-sama Artinya Insyaallah Akan kita lanjutkan Nah tapi yang memang harus Ada yang Sunnah Apa yang sunnah Dilakukan oleh Insyaallah Akan kita lanjutkan Pada pendidikan Terima kasih. 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 Terima kasih.